Intro Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke seperti biasa buat pemirsa yang ada di rumah nih Berikan komentar kalian tersopan Ke Instagram kita P3H TransTV dengan S.Pagi Happy TransTV 2305 Yes Oke Kita lihat dulu Ya ada Viti tentang perceraian Opi Kumis Bukan Siapa? Lihat nih Lihat aja artis Artis bukan Kumis Oke Check it out Pengadilan Agama Jakarta Timur Hari ini 22 Mei 2018 Kembali menggelar sidang perceraian Antara penyanyi religi Opi Dengan Dian Rosita Ningrum Dian tiba di pengadilan sekitar pukul setengah 11 pagi Ditemani seorang anaknya Gania Salma Dan kuasa hukumnya Ina Rahman Dalam agenda sidang mendengarkan saksi hari ini Wanita bercadar tersebut menunjuk Sahabat dekat penandiknya sebagai saksi Sementara pihak Opi yang diwakili oleh Kuasa hukum Herwin Syah dan Raghi Luwida Rizman Tidak mengajukan saksi sama sekali Kepada hakim yang memimpin persidangan Dian secara tegas mengaku tidak bisa kembali bersatu dengan Opi Kepada awak media yang sudah menantinya di luar Dian hanya sedikit berbicara mengenai jalannya persidangan Pada intinya ia tetap pada keputusannya untuk berpisah Meski hubungan Syilat Rahmi dengan Opi masih tetap terjaga Apalagi di bulan Ramadan Tak lupa Dian juga mengutarakan alasannya dengan mengajak Gania datang ke persidangan Anaknya mau ikut Jadinya yaudah Anaknya mau ikut Jadi ya saya persilahkan Masih-masih ada komunikasi Tapi ia sudah jarang Saya kan udah buka bersama Ayahnya kalau lagi ada kerjaan Ya pasti gak bisa sama anak-anak Saya 24 jam terbuka Jadi ketika memang anaknya gak ketemu bapaknya Karena bapaknya sibuk Kumisnya udah dipotong ya pikir-pikir ini Apa? Bukan Opi kumis Ya ampun loh Oh bang Opi Tombol hati Yang itu kan di Terang-terang Oke Nah ini ada juga video tentang penyebab perterengkaran Ya Percekcokan antara Opi Bagi dengan istri pertamanya Dan ini sih kita Ibaratnya kita pengen yang namanya teman kita tuh Semua baik-baik aja ya Iya Semua ibaratnya Rukun-rukun Namun kalau memang sampai bercerai Kita pengen ini memang yang terbaik buat mereka ya Tidak lagi disusupi oleh Hal-hal lain yang bisa membuat nambah panas ya Oke kita lihat dulu nih Tadi saksinya dua orang Yang satu temannya Mbak Dian Teman Masotek juga Satu lagi adik kandungnya Mbak Dian Jadi kedua saksi menerangkan bahwa Percekcokan itu sudah ada sejak Mbak Sopi Ada hubungan dengan wanita lain ya Itu aja sih Wanita lainnya yang mana ini Yang dari yang kedua ketiga Almarhumah Sudah itu aja Ada 2015 Kemudian Mbak Dian meninggalkan rumah itu 2017 Sampai sekarang Insya Allah Kalaupun harus terjadi perceraian ya Kita berharap ini perceraian baik-baik Mereka tetap bersahabat Karena ada lima anak ya Bukti cinta mereka terdahulu itu Ada lima anak yang tetap harus memiliki bapak dan ibu Walaupun memang harus terjadi perceraian Sidang itu suasana haru ya Ada Bisa Pak? Karena harus menceritakan masa lalu yang membuat orang pasti menangis mendengarnya Jadi saya gak mau bicara betil Intinya Saksian hari ini Benar-benar mengerti kan kalau memang ada Percekakan terus-menerus antara Mas Opik dengan Ya jadi kita juga apa ya Kemarin sempat dengar beberapa waktu yang lalu bahwa istri keduanya pun kemarin meninggal ya Iya meninggal dunia Sebelumnya juga keguguran kan akhirnya meninggal karena sakit Namun kemarin kita pikir kan setelah itu baik-baik saja dengan istri pertamanya Tapi ternyata tetap digugat cerai Dan seperti itu juga waktu kita lihat waktu pengacara Mas Opik datang kan Dibilang karena sebetulnya Mas Opik tidak mau berserai Nah Namun Ini Meninggalkan Masih menyisakan sebuah kasus dimana pada saat itu Ada wanita bernama Yulia Muhammad Yang Disinyali waktu itu dekat dengan Opik Namun kita udah undang kesini dibilang gak ada apa-apa Dan akhirnya sekarang makin berlanjut ribut Saling sindir dengan anaknya Mas Opik Kita lihat dulu artikelnya Cukid Respondian Rosita Ningrum Soal saling sindir anaknya dengan Yulia Ada fitinya oke kita lihat ya Cikidot Maksudnya Ya biasa aja lah yang sana juga Terbaik dari Gania Iya maksudnya ya Bingung kalau mau ditanyain tangkapannya gimana gitu kan Soalnya kan yang disana kan mancing-mancing terus gitu kan Kalau saya sih ya Alhamdulillah Mas Opik sudah menjelaskan Kalau Mas Opik sudah bercerai dari perempuan itu ya umpah Tapi ya itu gak ada hubungannya sama percayaan Apa ini pengetahuan salah satu tangkapan sang anak belah sanggipusnya itu bagaimana? Gania membela ayahnya Atau membela saya Gania membela ayahnya Tapi sempet berkomendasi dengan Gania sendiri gak sih Kalau bicarakan tentang hal itu Iya Siapa saya? Ya jelas lah Saya kan yang mendidik Gania Pasti saya lebih intens untuk berbicara langsung kepada Gania Dan apa yang Gania lakukan ya pasti Apa ya saya harus kasih dia pandangan-pandangan ya Yang ini baik, yang ini gak baik gitu kan Ya namanya kita kan juga harus sabar untuk Oke Nah Ini menurut Pak Ustadz gimana? Kan ini diduga poligami Terus kalau misalnya suami mau poligami Istri itu wajib untuk mengizinkan atau tidak suruhnya? Karena ini kan juga Bang Opik sahabat saya ya Jadi memang harus ditelaah dari beberapa sisi juga Kalau dari sisi poligami memang secara syarih sah-sah saja Tapi gimana pun yang terbaik itu ketika izin dulu Atau ngobrol dulu sama istri Sehingga itu yang terbaik Tapi gak izin pun sah gitu ya? Boleh-boleh aja silahkan-silahkan aja Karena tidak mengharuskan untuk izin Tapi dalam urusan hukum negara ketika seorang suami ingin menikah lagi Kan harus ada izin dari istri yang pertama Kalau nikah negara ya Kan harus ada konfirmasi Makanya sebaik-baiknya kita Kita ini kan sebagai hamba Allah satu iya Kedua sebagai warga negara yang baik Jadi sebagai hamba Allah kita ikut syariat Islam Tapi sebagai warga negara yang baik juga menghargai hukum yang berlaku Jadi enak gitu loh Ya tapi bagaimanapun itu kembali ke pribadi masing-masing ya Kan yang paling tahu harapan dan doa kita tadi Bang Uya bilang Semua pengen baik-baik aja Semua pengen baik-baik aja Ya kita berharap mudah-mudahan ke depan baik-baik ajalah Apapun yang beliau putuskan Kita harus positive thinking itu yang terbaik dari beliau Nah kalau istri atau seorang istri minta cerai karena tidak terima di poligami itu juga boleh aja gak? Itu hak seorang istri Hak juga? Hak seorang istri Karena istri itu kan dia punya hak dan kewajiban Ketika dia tidak sanggup untuk dimadu atau diduakan Dia punya hak untuk buka cerai Gitu ya Jadi semua tergantung pada bagaimana kebijakan suami istri sebenarnya Oke ini masalah tergantung kebijakan keluarga masing-masing berarti rumah tangga masing-masing Iya Oke dan berikutnya ya Siapa bintang tamu kita berikut ini Kita lihat dulu highlight berikut ini Check it out Beberapa waktu lalu Enda gitaris band ungu alami kejadian yang membuatnya geram Dirinya melampiaskan kemarahannya di instagram storynya Hal itu dilakukan Enda lantaran dirinya murka terhadap warganet Yang berani memberikan komentar kasar dan tidak senonoh di akun instagram anaknya yang bernama Zara Leola Selain itu Enda juga menuliskan kekesalannya terhadap warganet Dengan akun bernama Geraldo underscore Wijaya underscore 80 Yang telah berkata tidak senonoh kepada anaknya Bahkan Enda meminta bantuan warganet lainnya untuk menemukan identitas pemilik akun tersebut Saking geramnya Enda pun sampai membuat sayang bara Agar dirinya bisa bertemu dengan pelaku yang telah melecehkan putrinya tersebut Enda pun berjanji akan memberikan hadiah bagi seseorang yang bisa mempertemukan dirinya dengan pelaku pelecehan Bahkan Enda mengatakan dengan tegas akan membawa kasus ini ke ranah hukum Bagaimana klarifikasi Enda Ungu selengkapnya? Seksikan hilangnya di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke sekarang kita bersama Enda Ungu Enda The Fastly Exos, banyak bandnya Oke Enda Ini kasus seperti ini di dunia sosmed Terjadi lagi Kok gak kapok-kapok gitu ya setelah Ya benar Banyak adanya artis juga memberikan pelajaran gitu ya Nah kemarin sebetulnya gimana sih? Awalnya sampai lo geram sekali Awalnya sih Ya kan anakku kan mulai karirnya mulai sama sama aku nih Ya 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 banyak pasti kalau ya haters ngomong jelek Umur berapa sekarang anaknya? Sebelas kan? Sebelas ya Jelek atau apa ya pasti ada Pasti ada yang gak senang Ya wajar kita bisa menerima itu Aku juga bilang sama dia Kalau orang bilang kamu jelek ya berarti kamu jelek Kamu harus ngerubahnya Karena gak semua orang suka sama kamu gitu Ya Tetapi yang kemarin itu Emang bener-bener kurang ajar banget Emang bener-bener Aku aja ngeliatnya Ya aku juga liat sih Iya soalnya aku khawatir Si followers instagramnya anakku itu kan anak-anak juga Aku takut dia mereka baca dan makin banyak anak-anak tahu bahwa ini kata-kata apa nih Makanya langsung aku hapus tapi udah sempet aku capture Iya 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 Oke Tapi anum-anum yang kayak gitu kalau menurut gue nih Anak-anak sebenarnya yang masih kecil-kecil tau Bi Kebanyakan kalau setau gue dia bikin akun bodong Dia sembarangan ngomong asal jeblak dia tidak memikirkan hal-hal yang membuat dia bahkan rugi ke depannya gitu loh Itu bangsa-bangsa anak-anak SMP Tapi siapa bilang Waktu kasus ini juga ada ke anak gue Cinta Akhirnya gue dapet kan orangnya Yang melakukan itu mahasiswi psikologi Ibu-ibu Mahasiswi Oh iya Iya kan kayak begitu-begitu tuh Nah sekarang pertanyaannya Enda Apakah benar-benar kamu akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum Dan apa yang akan kamu lakukan terhadap orang yang sudah melakukan Tindakan yang sangat tidak terpuji ini di Instagram anak lo Jangan dijawab dulu Bumirsa jangan lupa berikan komentar kalian ke Instagram kita di at P3A TransTV pakai hashtagnya adalah Hashtag Pagi Happy TransTV 2305 Dan follow juga Instagram saya King Underscore Uyakuya Tetap di pagi-pagi pasti Happy Sampai jumpa di video selanjutnya